Kita berdoa. Yang selalu mengiringi setiap langkah kami oleh firman-Mu yang menjadi pelita bagi kami sehingga kami dapat dituntun berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak-Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Timotius. Timotius pasal yang pertama ayat yang keempat belas. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Bapak-Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua orang pasti menginginkan harta yang banyak. Tentu pengertian harta bisa berbagai-bagai pandangan menurut orang menurut dan kebutuhannya. Hal inilah yang mungkin dapat kita lihat oleh berbagai keinginan setiap orang untuk memahami dan memiliki harta yang menjadi penopang bagi hidupnya. Apakah itu secara fisik yang dimiliki dalam berbentuk emas, permata, tanah yang luas, jabatan atau uang yang dimiliki? Dan semua adalah hal yang manusiawi, normal bagi setiap kita. Namun, menurut Nats ini, harta yang indah adalah Yesus Kristus. Di dalamnya kita dapat menerima ajaran yang sehat, yang memberi kita kehidupan yang bermakna. Yang Allah percayakan kepada kita. Sama halnya seperti apa yang telah dipercayakan kepada Timotius dalam Nats ini. Di dalam baptisan, di dalam pendidikan, sebagai pengikut Kristus dan sebagai orang Kristen. Dan juga yang terdapat di dalam setiap tahbisan yang diterima sebagai hamba Tuhan. Ajaran ini adalah harta yang indah. Harta yang sangat berharga dan tidak ternilai. Yang dapat memberi keuntungan yang sangat besar dan bahkan tak terlukiskan oleh kita manusia. Sebab ia menyingkapkan kepada kita kekayaan-kekayaan Kristus yang tak terselami. Harta kekayaan fisik itu memang adalah berkat Tuhan. Dan sangat penting bagi hidup kita sebagai pemberiannya. Namun, itu semua belum tentu dapat menyelesaikan segalanya. Atau bahkan belum tentu dapat menyelamatkan. Harta hanyalah sebuah alat yang diberikan untuk menjalankan segala aktivitas kehidupan kita. Semua harta dan kekayaan yang ada di dunia ini sifatnya adalah sementara. Dan tidak akan pernah dapat dibawa mati. Apa artinya seseorang mempunyai segalanya? Baik harta maupun kekayaan yang berlimpah. Kalau Tuhan tidak berkenan di dalamnya? Apa artinya semua itu kalau kita tidak mengetahui tujuannya bagi Tuhan? Dan hidup di sekitar kita menurut panggilan firman Tuhan? Melalui nats ini kita diingatkan bahwa Ajaran akan firman Tuhan yang telah kita terima Dan yang telah Tuhan titipkan kepada kita sangat berguna dan penting Untuk kita rawat, kita jaga agar tetap murni dan utuh Dan dapat kita teruskan atau wariskan kepada keluarga kita Dan juga kepada generasi-generasi berikutnya. Kita harus mau dengan kerelaan hati Untuk selalu haus menerima didikan dan ajaran firman Tuhan Pelihara lah itu oleh roh kudus yang diam di dalam hati kita Yang ingin dikatakan adalah Untuk tetap menjaga kemurnian dan kesempurnaannya Kita harus melibatkan pertolongan roh kudus Kita tidak akan dapat memeliharanya Jika hanya mengendalkan kekuatan kita sendiri Sebagaimana kebiasaan kebanyakan orang-orang pada umumnya Yang sangat protektif dalam menjaga hartanya Demikianlah hendaknya Dengan kita orang-orang yang percaya Agar tetap setia menjaga iman dan ajaran firman Tuhan Yang telah kita terima Sebab ada banyak godaan di sekitar kita Yang mengajak kita untuk melepaskan harta yang daripadanya Melepaskan harta di dunia memang adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan Namun sebenarnya Menurut Nats Firman ini Hal yang lebih sulit dan sangat berbahaya bagi kehidupan kita adalah Jika kita melepaskan Yesus Kristus sebagai harta Yang sungguh dapat menyelamatkan kehidupan kita Oleh karena itu Kita diingatkan agar jangan mau menggadaikan Yesus Kristus Sebagai sumber kehidupan kita Yang kekal Dengan harta duniawi yang fanah Sebagaimanapun godaannya Sebagaimanapun menggiurkannya atau sangat meyakinkannya dunia ini Jangan mengkultuskan harta Dan jangan menjadikan materi sebagai target patokan kebahagiaan dalam hidup Dalam melakukan itu kita tidak perlu malu untuk menyaksikan Meskipun semakin banyak orang yang meninggalkan Tuhan Kita harus memeliharanya Sebab dengan itulah kita dapat beroleh anugerah dari Tuhan Allah Yang akan mendatangkan sukacita dan segalanya yang sejati dalam kehidupan kita Dengan ajaran firmannya lah Kita menjadi orang-orang yang terlatih untuk mampu membedakan yang baik daripada yang jahat Sehingga kita tidak celaka Tidak mendapat kerugian Melainkan keselamatan seperti apa yang disaksikan oleh kitab Ibrani 5 ayat yang ke-14 Setialah kepada firmannya Sebab Yesus lah oleh firmannya Sebagai harta yang indah Dan sangat berharga Yang mampu menyelamatkan kita 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 Amin Sampai jumpa di video selanjutnya